Menarik, karena saat ini kita diharapkan di era di mana fosil fuel itu semakin habis, semakin lama semakin habis. Dan di sana kita tidak bisa lagi mengandalkan fosil fuel. Kalau hitungan kita dan IEA terakhir kemarin, 20 tahun lagi itu kita harus import gas dan batubara. Jadi bayangkan saja 2040 kita tidak bisa independen terhadap gas dan batubara yang selama ini kita agung-agungkan. Dan kita tidak bisa bicara minyak, minyak sudah histori, karena kita sudah menjadi net importers oil semenjak awal tahun 2000-an. Jadi kita sudah tidak bisa banggakan dengan minyak. Nah batubara yang kita banggakan saat ini pun juga akan habis nanti lagi. Apalagi gas, gas semakin cepat untuk habis. Makanya kita harus bicara tentang energi transisi, itu penting bagi kita untuk bicara tentang apa sih ke depan yang harus kita lakukan. Dan salah satu yang paling penting adalah, dan paling bisa kita capture secara murah dan mudah, itu energi efisiensi. Dan bagaimana pengaruhnya atau perannya dari sisi bangunan, itu penting sekali harus kita jelaskan di sini. Sebelumnya saya ingin cerita sedikit tentang ASEAN Center for Energy, apa sih itu ACE atau ASEAN Center for Energy. Jadi kita organisasi yang dididikan 20 tahun yang lalu oleh 10 negara-negara ASEAN, Menteri-menteri energi berkumpul untuk membuat sebuah center, ASEAN Center for Energy. Dan kita bertanggung jawab langsung terhadap mereka dengan tiga pekerjaan utama. Sebagai think tank organisasi, energi data dan knowledge base, dan yang keempat adalah sebagai katalis. Jadi kita juga katalis menghubungkan seluruh shareholder dari energi dan juga sumber data dari energi di seluruh negara-negara Asia Tenggara. Dan juga sebagai think tank yang memberikan rekomendasi policy untuk keseluruhan energi. Jadi energi efisiensi menjadi bagian cukup penting di aktivitas kita. Table of contentnya kurang lebih ini, tiga poin utama karena diberi waktu katanya 15 menit maksimal. Insya Allah semoga bisa. Jadi pertama energi statistik yang akan saya jelaskan, bagaimana sih porsi atau status energi di Asia Tenggara saat ini. Ini perbandingan antara ASEAN dan European Union yang sisi kanan, dan juga Asia Pasifik. Secara demografik, populasi kita, lalu GDP kita dibandingkan dengan Eropa. Bisa kelihatan sekali, sebetulnya secara populasi kita satu setengah kali lipat dibandingkan dengan Eropa, dan GDP kita kurang dari, separuh dari Eropa. Cuma perkembangannya kita sangat pesat. Diperkirakan dari 2040 nanti kita menjadi terbesar keempat di dunia secara regional. Bicara tentang primary energy intensity di tahun 2010 dibandingkan dengan 2017. Kita cukup 14 persen, jadi energi intensitasnya adalah GDP. GDP kita tumbuh 10 persen, jadi ada pita bagus juga di sini. Dan juga electricity demand, ini sebetulnya saya nggak bisa bicara berita bagus di sini, karena konsumsi energi kita naik terus per GDP. Jadi naik sebesar hampir 6 persen mulai tahun 2010 ke 2017. Dan juga electricity demand per kapitanya itu signifikan. Jadi pertumbuhan energinya dibandingkan dengan per kapitanya itu naik 34 persen. Ini programming bagi kita, bagaimana secara konsumsi energi kita pelompat cukup signifikan, sedangkan keterbatasan sumber energi kita itu ada batasnya. Ini juga salah satu ilustrasi di mana ASEAN Energy Mix di tahun 2017 yang kemarin, dan juga bagaimana itu berkembang dibandingkan dengan 2005. Jadi kelihatan sekali setelah signifikan, pertumbuhannya naik 40 persen. Dari 448 milion ton oil equivalent, jadi MTUI ini selevel atau equivalent dengan nilai oil, 448, naik 40 persen menjadi 623. Dan didominasi oleh minyak, lalu gas, dan berikutnya adalah batu bara. Dan kalau bisa lihat warna merah ini Indonesia terbesar. Petribusinya secara regional. Batu bara juga naik, mulai dari 2005. Pembangkit air itu 5 persen dari total primary energy supply. Sedangkan energy terbarukan itu cuma 14,3 persen. Bagaimana pengaruhnya energi efisiensi dalam energi transisi? Pengaruh dari atau rules dari energi efisiensi di ASEAN, pertama adalah ASEAN memiliki target untuk melakukan improvement energi efisiensi mereka yang akan nantinya mengurangi penggunaan fosil fuel. Dan ditargetkan kita bisa berkurang 30 persen energi intensitas kita di 2025 dibandingkan dengan baseline kita tahun 2005. Dan ASE sendiri sudah melakukan data collection sejak lama dan memang kita selalu share dengan ASEAN Member States atau negara-negara ASEAN dan kita masukkan dalam database kita. Kita sebut sebagai ASEAN Energy Database System. Nah, teman-teman juga bisa seru di sana. Dan beberapa key enabler atau kunci penting dari energi efisiensi untuk bisa mengurangi energi intensitas itu adalah pertama, enforcement dari building code. Building code kita itu kalau boleh jujur di sana Asia Tenggara itu masih scattered dan belum fokus serta beberapa negara implementasinya masih kurang konsisten. Lalu yang kedua, meningkatkan minimal energy performance maps, level dari pendingin, sistem pendingin kita, baik di residential sectors maupun industrial sectors. Tapi fokus kita, karena kita bicara buildings, mungkin di building sectors. Kita satu iman ini di building sectors. Enforcement of energy management system. Jadi energy management system ini juga berlaku di buildings maupun di industri. lalu mobilizing di innovative e-e-financial mechanism. Jadi ternyata kalau kita bicara energi efisiensi target, tanpa didukung oleh financial support, itu jalan di tempat. Orang unggan untuk mengeksekusi target-target atau keinginan-keinginan untuk mengefisiensikan konsumsi energi mereka, karena tidak adanya financial support. Dan beberapa sistem perbankan kita di negara-negara ASEAN, terutama kalau kita boleh bicara Indonesia, itu masih tidak begitu aware dan kurang informasi dan pengetahuan tentang energy efisiensi itu masih kurang sekali dari sistem perbankan kita. Salah satunya juga karena terlalu dianggap terlalu beresiko. Total final energy consumption per sektor. Jadi saya bicara juga di sini tentang sektor-sektor yang harus kita pertimbangkan, di mana sih residential dan commercial yang merupakan building sectors itu berposisi dalam keseluruhan final energy konsumsi. Jadi berdasarkan data yang kita miliki, sampai dengan 2017, paling besar memang dari industrial sector, yang kedua tar potasian sector, yang ketiga adalah building sectors, jadi komersial dan residencial. Dan cooling system sendiri itu bertanggung jawab 40% dari keseluruhan energi di building sectors. Jadi cukup besar kalau kita bicara apa sih sebetulnya low hanging fruits dari energi yang bisa kita reduksi dari building sectors. Yang boleh kita sampaikan di sini adalah cooling system. Dan berdasarkan dari United for Efficiency, U4E, yang diinisiasi oleh United Nations Environmental Program, energi konsumsi kita itu tumbuh signifikan. Dan saving opportunities-nya bisa diambil dari beberapa elemen, seperti kita harus melakukan cukup ambisius dalam menerapkan minimum energy performance standards level atau maps di cooling system. Dan juga ada kita coba develop skenario yang kita asumsikan, bahwa negara-negara di Asia Tenggara itu menerapkan top tier performance level. Jadi dengan asumsi bahwa seluruh negara-negara Asia Tenggara itu menerapkan efisiensi secara ambisius. Apa yang terjadi nantinya? Kita kembali dulu ke status building policy di Asian Member States. Kalau kita boleh lihat dari 10 negara di Asia Tenggara, sebetulnya kalau boleh jujur Indonesia di posisi yang cukup bagus, karena cukup awal dalam menerapkan energy efficiency di buildings. Kita memang kalah satu tahun dari Malaysia, Malaysia lebih dulu. Tapi untuk mandatory level di building efficiency codes, kita lebih dulu. Lalu di Green Building Labeling System bersama dengan Malaysia, kita juga sudah lakukan. Dan juga Green Building Award Program, kita juga sudah lakukan. dibandingkan dengan negara lain, maaf, yang pertama kali diimplementasikan itu di Thailand. Kita nomor tiga setelah Malaysia. Thailand itu yang paling awal menerapkan energy efficiency. Saya dulu ingat pada saat pernah bekerja di Thailand itu, mereka sudah menerapkan secara konsisten nilai energi konsumsinya per square meter dari bangunan yang ada di sana. Dan itu sudah mereka lakukan sejak tahun 2007-2006 pada saat saya di sana. Itu mereka lakukan dengan konsisten. Dan juga law enforcement-nya mereka terapkan. Dan lalu diikuti oleh Malaysia dan sekarang Indonesia. Kembali lagi ke policy makers dan juga law enforcement, apakah negara-negara yang sudah menerapkan regulation ini betul-betul menerapkan peraturan dengan baik. Status dari energy efficiency building code di beberapa Asia Tenggara, kita bisa lihat di sini, bahwa keseluruhan negara itu sudah menerapkan, kecuali Kamboja, Laos, dan Myanmar, sudah menerapkan energy efficiency code dari lighting. Yang kedua, air conditioning dan mechanical ventilation. Untuk building envelopes, Brunei, kurang mengimplementasikan. Dan juga untuk water heater, itu sebagian besar dari negara-negara Asia Tenggara belum mengimplementasikan, termasuk juga negara kita. Juga sistem motor negara kita juga masih belum, kelihatannya belum melakukan. Jadi beberapa konteks efisiensi dari sistem yang ada di penggunaan ini, sebetulnya sudah kita pertimbangkan untuk diimplementasikan secara menyeluruh. Tapi beberapa negara masih belum melakukan. Mohon maaf, Panuki. Panuki, mohon maaf, waktunya tinggal satu menit lagi. Jadi untuk potensi cooling system, di sini bisa kita lihat, dari beberapa skenario yang tadi saya sudah jelaskan, kalau kita biarkan saja di tahun 2040, electricity use akan mencapai 600 terawatt hour. Tapi dengan penerapkan MAP serta top tier yang optimum tadi, kita bisa mengurangi 200 sampai dengan 300 terawatt hour. Bagaimana dengan residential refrigerators? Juga bisa, potensinya besar. Tapi yang paling besar adalah saving opportunities dari AC sampai dengan total lebih dari 200 terawatt hour. atau double potensi untuk menguranginya. Dari sisi negara, Indonesia yang paling berpotensi paling besar. Jadi harapannya teman-teman di Untar ini di Arsitek bisa betul-betul berbicara dan fokus untuk bisa mengurangi konsumsi energi di bangunan. Kalau tidak mungkin kita akan betul-betul harus membayar banyak untuk mengimport energi dari luar. Sedangkan oportunitas dari beberapa sistem mekanikal yang ada, paling besar seperti saya sampaikan, itu di... Jadi palitnya di sini bahwa AC adalah konsumsi paling besar di Asia Tenggara, terutama di sisi efisiensi dari bangunan. Ini beberapa aktivitas dari ASEAN Center for Energy. Kita bicara energi efisiensi dan konservation. Di situ ada satu prioritas, ada tujuh program prioritas. Satunya adalah energi efisiensi dan konservation. Dan billing adalah bagiannya. Lalu award sudah kita berikan setiap tahun. Dan award yang cukup menarik, yang sesuai dengan kehilmuan kita itu kategori energy efisiensi dengan subkategori existing building, retrofitted, tropical building. Dan terakhir, baru kita akan implementasikan tahun ini adalah zero energy building. Sedangkan energy management, subkategorinya billing, small medium, special, sufficient for billing. Dan juga green billing kategori kita juga ada. Subkategorinya small, large, dan juga zero energy building. Sudah 400 billing award submission sejak tahun 2000 dari ASEAN Membristeri. Jadi kalau teman-teman atau dosen-dosen di untar yang memiliki bangunan yang sekiranya cukup efisien, bisa apply atau bisa sapit untuk dikompetisikan secara regional di Asia Tenggara. Begitu mungkin, maaf ini kalau memang terlalu banyak, satu yang saya pakai, Pak Dian. Mungkin itu yang saya jelaskan. Terima kasih banyak, Pak Nuki. Bagus sekali untuk presentasinya. Untuk sesi pertanyaan, kita akan letakkan di akhir setelah paparan dari seluruh sumber. Sekarang kita masukkan kata sumber berikutnya, yaitu Pak Budianto Chandra, merupakan age expert dan auditor, green ship professional, LEED Green Associate, dan juga anggota IABHI, yaitu Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia. Beliau merupakan lulusan dari S1 Universitas Kristen Petra, dari teknik sipil, kemudian mengambil magister arsitektur di Universitas Taruhan Negara. Dengan bidang keilmuan beliau, seperti yang tadi disebutkan, merupakan ahli di bidang age, kemudian LEED, dan juga di Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia. Untuk presentasi beliau, langsung saja saya persilahkan kepada Pak Budianto untuk menyampaikan paparannya mengenai net zero energy. Silahkan, Pak Budi. Terima kasih, Pak Dian. Selamat siang, Bapak-Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin untuk share screen. Baik, saya akan membawakan presentasi yang berjudul Toward Sustainable Architecture Using Net Zero Energy Building. Tentunya bangunan yang sustainable adalah goal dari arsitek dalam merancang suatu bangunan. Tapi mengapa perlu net zero energy? Apa urgensinya? Nanti kita akan kukas dalam presentasi ini. Jadi, seperti kita ketahui, masalah lingkungan terbesar pada abad ini adalah perubahan iklim, iklim, climate change, yang ditandai fenomena pemanasan global atau global warming. Suhu rata-rata bumi secara global terus mengalami peningkatan. Kalau kita bandingkan dengan level suhu bumi sebelum masa industrialisasi, maka kenaikan suhu bumi sudah mencapai 1 derajat. Ini disebabkan oleh emisi CO2 yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar dari fosil, yaitu minyak bumi, gas, dan batubara, dan emisi CO2 ini sudah mencapai 400 part per milen lebih. Emisi CO2 ini akan terkumpul, terakumulasi di atmosfer, sehingga menghalangi panas yang terpantul di angkasa, keluar angkasa, sehingga menciptakan kondisi yang kita kenal dengan efek rumah kaca. Ini menimbulkan masalah serius, yaitu bencana alam dan kerusakan lingkungan. Sehingga ini yang menyebabkan BBB mengeluarkan resolusi COP21 atau COP21 yang berisi membatasi kenaikan suhu bumi maksimum 2 derajat di akhir abad ini dan memakai energi terbarukan di paruh abad ini. Sekarang apa hubungannya dengan arsitektur? Tadi sudah dijelaskan dengan Pak Nuki tadi, bangunan ini secara global, ternyata mengeluarkan emisi CO2 baik secara langsung maupun tidak langsung, itu 40 persen. Jadi lebih besar dari sektor industri maupun transportasi. World Green Building Council malah sekarang memberikan perdoman bahwa 2030 seharusnya semua bangunan baru adalah net zero carbon dan 2050 bangunan baru maupun bangunan lama harus net zero carbon. IPCC tahun 2018 malah mengatakan masalahnya bertambah buruk. Mestinya bukan hanya 2 derajat, tapi diusahakan 1,5 derajat. Kalau kenaikan 2 derajat, maka terumbu karang hampir musnah dan ekosistem di sekitarnya juga terancam, cuaca ekstrim semakin meningkat, kenaikan permukaan air lalu sampai 110 cm dan hilangnya benua artik setiap 10 tahun karena benua artik ini daratannya berupa laut yang membeku. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita no action, maka kenaikan suhu bisa mencapai 4,5 derajat. Kalau kita mengharapkan program pemerintah, misalkan INDC, Intended National Determined Contribution, maka kenaikan suhu akan 2,3,5 derajat Celcius yang akan membahayakan kehidupan di bumi. Tidak dapat dibayangkan bencana dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Mau tidak mau kita harus melakukan ekstraordinari. Misalkan dengan net zero energy building, supaya kita dapat mengarah ke jalur yang benar untuk menuju ke 2 derajat sampai akhir abad ini. Tadi saya singgung mengenai INDC. Jadi Indonesia sebagai penatangan COP21 berkewajiban menjalankan INDC, yaitu Indonesia mempunyai program tahun 2025 memakai INDC terbarukan 23 persen dan 2050 INDC terbarukan 31 persen. Berkaitan dengan itu, Permen 49-2018 merupakan langkah penting dalam pemakaian INDC terbarukan yaitu PLN menyediakan jaringan on-grid dengan KWA method export-import sehingga pelanggan PLN dapat memasang solar panel di atap tanpa perlu memakai baterai aki. Apabila dari solar panel surplus, maka akan dibeli oleh PLN dan akan mengurangi tagian bulanan kita. Di Pergub DKI 66 2019, maka diintruksikan memasang solar panel di seluruh gedung pemerintah daerah sekolah dan fasilitas kesehatan milik penduduk DKI mulai tahun 2019 kemarin dan sampai akhir 2020. Sertifikasi Green Building di Indonesia, kita tahu ada ETS dan Greenship. ETS malah sudah mengeluarkan sertifikasi ETS Zero Carbon. Dan GBCI akan meluncurkan Green Ship Net Zero, tapi ini masih di dalam penyusunan. Jadi kalau sertifikasi Green Building hanya mencaratkan saving energy, air embodied energy hanya 20%, maka ETS Zero Carbon itu bangunan harus minimal 40% dan itu pemakaian bahan bakar dari fosil harus dinaikkan dengan energi terbarukan dari dalam atau dari luar side dan dilakukan juga dengan carbon offset. Jadi seperti ini ya, kinerja bangunan ETS Zero Energy harus dihitung selama satu tahun operasional, misalkan ini penggunaan energi setiap bulannya, ini dikonversi total CO2, maka total CO2 ini harus di net dengan energi terbarukan, baik di onset atau offset atau carbon offset, sehingga net-nya harus nol. bangunan ETS Zero Energy itu apa? Yang pertama adalah bangunan itu harus sangat-sangat hemat energi. Kalau Green Building itu misalkan 20% minimum, maka net-zero energy itu minimum 40%, bahkan bisa sampai 80% atau lebih. Syarat kedua itu harus memakai energi terbarukan. yang kalau di Indonesia yang paling cocok adalah solar panel, karena sinamata berlimpah sepanjang tahun. Dan pengukuran dilakukan dalam rentang waktu satu tahun operasional dengan minimum occupancy 75%. Jadi di sini bedanya net-zero energy itu, bahan bakarnya nanti di, bahan bakar dari fosil dinaikkan dengan energi terbarukan, sama atau lebih besar energi terbarukan, net-zero carbon ini bisa diambil dari onset atau dari offset, dari luar tapak energi terbarukan. Mungkin di Indonesia belum bisa offset, infrastrukturnya belum ada. Kemudian kalau zero carbon mesti di-offsetkan juga dengan carbon offset. Apakah bangunan net-zero ini sustainable? Jelas ya. Bangunan ini sangat sustainable karena memakai sumber daya yang ada dengan bertanggung jawab, tidak berlebihan dan tidak menghabiskan sumber daya untuk masa yang akan datang. Pemaparan, Bu Nani, minggu lalu program terbaru, Magistrat Arsitektur dan PPAR, sudah memasukkan net-zero energy pada program unggulannya. Ini mungkin langkah tepat dan tanggap merespon tangan masalah urban heating. Bagaimana mendesain bangunan net-zero energy? Yang pertama adalah passive design. Jadi kalau menurut Lechner, passive design bila dilakukan dengan benar, tier 1 dan tier 2. Tier 2 ini juga ada lampu hemat energy, efficient appliance. Ini sebetulnya tier 1, tier 2 domain architect. Dan apabila dilakukan benar, bisa mencapai penghematan energy 80%. Dan untuk konteks dari negara kita, tropis, ini yang paling penting ada heat rejection dan heat avoidance. Kita bisa melihat, kita bisa ambil low hanging fruit, misalkan orientasi yang paling mudah diambil, harus kita penuhi atau warna dinding luar, place window atau window size, shading, dan lain-lain. Ini contohnya kita sekarang bisa dengan simulasi solar dan energi, di mana intensitas di bagian barat dua kalinya lebih di bagian selatan, misalkan. Ini kita bisa pakai bukaan di selatan. Kemudian ini namanya heat avoidance contohnya. Jadi ini kita bisa juga pasang elemen peneduh untuk rejection di setiap bukaan kaca. Jadi yang kedua adalah perlu mempertimbangkan penempatan solar panel. Ini contohnya. Solar panel ukurannya sekitar 1 x 2 meter, maka dari awal desain arsitektur harus untuk net zero energy harus mempertimbangkan berapa kebutuhan solar panel sehingga dapat ditentukan luas atap untuk dipakai perlataan solar panel. Kalau kita lihat di sini, untuk atap panel mungkin lebih ideal daripada lima sen karena mungkin dia luasannya lebih lebar. Yang ketiga tentunya perlu dipakai perlataan listrik yang mempunyai efisiensi tinggi, AC dengan COP tinggi dan spark meter. Saya ada dua studi kasus. Yang pertama penelitian saya tahun lalu di kluster Vivaldi Gading Serpong. Penelitian ini meneliti seberapa besar potensi rumah yang tidak direncanakan net zero energy dapat menjadi rumah net zero energy. Kebetulan di kluster ini setiap rumah ditengkapi 4 solar panel 1,4 kW peak. Rumah ini mempunyai desain pasir yang bagus, bukaan jendela tidak berlebih, elemen panadu optimal, orientasi menghadap utara selatan yang mendukung net zero energy. Di dalam penelitian saya, saya mengusulkan ada 10 indikator rumah net zero energy, orientasi, WWR, elemen panadu, natural ventilation, dan di lain-lain. Ini adalah khusus untuk tipe rumah, untuk tipe-tipe bangunan yang lain, kita perlu adakan penelitian yang lebih lanjut. Dari AC penelitian saya, tipe Alegreto dan Alegro, adalah sangat potensi, sangat minim perbaikan, dan tambahan peralatan. Di sini saya membuat scoring dari sangat potensi dengan sangat tidak potensi. Kemudian saya melakukan validasi dengan program ADS, karena program ADS menyediakan program untuk menghitung energi, hasilnya cukup bagus, dan kemudian waktu saya mengadakan usulan untuk menambah suatu fitur-fitur untuk menjadi net zero, ternyata savingnya bisa 80% lebih, yang artinya berpotensi menjadi rumah net zero energy. Yang kedua adalah bangunan SDE 4, School of Design and Environment National University of Singapore. Bangunan ini resmikan di Januari 2019. Ini sangat memperhatikan desain pasif. Kalau kita lihat, orientasinya menghadap utara-selatan, konsep desainnya floating boxes, yang memangkinkan aliran udara dari utara-selatan melalui celah-celah pori-pori di antara ruangan-ruangan. Bagian barat dan timur itu ditutup oleh insulation panas. Elemen peneduh sangat panjang. Kalau kita lihat di sini, elemen peneduhnya bisa sampai 10 meter, yang memungkinkan mereka bisa membuka bukaan jendela yang lebar untuk akses daylight dan offset view. Ini fitur yang SDE 4, NUS, yang tadi saya uraikan. Dan ini step-step mereka untuk menurunkan dari panas 1947 dari baseline sampai 510. Dia berapa kali mengubah opsi dari building selingkut bangunan, selingkut 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 bangunan, kemudian juga memperbaiki COP daripada AC, kemudian ditambah dengan hybrid system, kemudian juga dari detail-detail seperti di interior, menurunkan elevasi lampu, sehingga mengurangi titik lampu, dan sebagainya. Untuk kita menghitung sebagai arsitek, kita menghitung energi, kita bisa dapat memakai program Ads, Ads app, kita bisa download, bisa akses di sini, subscribe hanya dengan email, ini program free. Aplikasi ini dipakai di 140 negara, setiap negara mempunyai baseline-nya, data iklim, harga listrik, air, maupun harga material. Sehingga program ini, selain menghitung penghematan energi, air, dan embodied energy, jadi kita hanya memilih fitur-fiturnya, mungkin kita mengubah window-to-wall rasionya, ini kita bisa tahu secara real-time berapa penghematan energi yang terjadi. Selain itu yang menariknya, ini kita bisa langsung mengetahui kalau kita memilih fitur-fitur ini, berapa investasi yang diperlukan. Ini contohnya bangunan 8 lantai, investasinya 8,3 miliar, ini dalam ribu. Ternyata dalam satu bulan, penghematannya yang bisa dihemat ada 276 juta, sehingga payback period-nya 2,52. Program ini sangat membantu kita, karena langsung bisa menghitung berapa payback period-nya dari penghematan yang kita lakukan. Yang selanjutnya, arsitek bisa menggunakan program ini, karena program ini menyediakan template kebutuhan uang pada tipe bangunan. Ini ada 6 tipe bangunan, homes, hospital, retail, office, hotel, and education. Jadi masing-masing mempunyai template ruangan yang sendiri-sendiri. Rumah, rumah, sakit, public hospital, sama private hospital atau rumah sakit jalan, itu beda kebutuhan ruangannya. Mereka akan memberikan ini di sini. Jadi ini bagus sekali untuk arsitek. Sekian dari pemaparan saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dalam sesi tanya-jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Budianto. Oh, mungkin share screen-nya bisa diaktifkan. Oke, selanjutnya untuk pembicara berikutnya, ada saudara Pak Nanda dari Wasisto, MALD. Beliau merupakan direktur dari kelas Lighting Design dengan riwayat pendidikan. S1, teknik arsitektur di Universitas Kejamada. S2, architectural lighting design di Horschule Wismar, Jerman. Dengan bidang keilmuan lighting design. Oke, pada kali ini beliau akan mempresentasikan mengenai artificial lighting technology for sustainable building. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Nanda. Untuk pembaharan. Silahkan Pak Nanda. Oke, terima kasih waktunya. Pak Dian. Sudah bisa belum ya? Belum masuk Pak, share screen-nya. Share screen. Wah, ini dia. Oke, sudah. Sudah ya Pak ya. Oke, jadi bicara tentang sustainability in lighting design. Terutama kita memperkenalkan, kita apa namanya, ulas dulu tentang lighting design. Yaitu lighting design itu sukses dari lighting konsultan. Itu adalah memperkuat desain aspektur dari asetek. Seperti contohnya yang gedung ini. Ini dia elemen-elemen apa namanya, vertical, kemudian dia kodal. Yang terlihat di siang hari, ini kemudian ketika malam hari kita perkuat. yaitu dengan pencahayaan apa namanya, flat light seperti ini yang sederhana atau dengan atau dengan memberi spotlight pada area-area tertentu seperti di area yang tadi saya sebutkan. jadi tugas kita sebagai lighting konsultan itu sudah memperkuat desain dari asetek ketika malam hari. Itu untuk eksterior. Kemudian untuk interior itu adalah meng-grid ambience ataupun membuat mood lighting di area Amar Hotel ini. Dengan ada pemilihan pencahayaan yang tepat dengan warna warm lighting kemudian permainan gelap terang itu akan menciptakan mood yang berbeda. Yang ketiga adalah konsiderasi tentang sustainability. Oke, kita masuk ke ranah sustainability. Pertama, kalau kita bicara tentang sustainability lighting itu adalah tentang light source-nya atau lampu-nya. dulu kita tahu ada incandescent itu kan sebagai pengganti lampu sebagai pengganti lilin ya. Dulu kita ada lilin kemudian atau api unggun itu kan pembakaran. Kemudian digantikan dengan incandescent dia juga cukupnya sama pembakaran filamen sehingga energinya sebenarnya terpakai lebih banyak sekitar 80% itu sebagai pembakaran panas gitu ya di lantai yang dipakai tadi. Kemudian hanya 20% yang menjadi cahaya. Sangat tidak efisien energinya karena yang dipakai sangat besar. Kemudian digantikan dengan compact fluorescent kemudian yang terakhir itu adalah di lampu LED. Kalau kita lihat di presentasi ini power yang dipakai ketika incandescent itu sekitar 60 Watt dengan intensitas yang sama dengan C-TL cuma 18 Watt dan dengan menggunakan LED itu bisa dengan 10 Watt. Jadi perbedaannya sangat jauh sekali dari konsumsi energi. Umur lampunya juga dari incandescent yang cuma sekitar 750 jam atau 1000 jam C-TL 10.000 jam kemudian LED pub itu adalah 20.000 jam sekitar itu. Jadi semakin awet umurnya sehingga sampah juga berkurang. Kemudian maintenance juga semakin lama dilakukan kemudian lampu LED. Kemudian setelah kita ngomongin tentang sumber lampunya kita lanjut ke arah rumah lampu. Dulu rumah lampu yang dipakai adalah seperti rumah lampu biasa kemudian ada bolamnya dimasukkan sehingga kemudian ini tidak berikut bagi non-integrated LED. Kelemahannya biasanya rumah lampunya besar. Materialnya yang dipakai pasti lebih banyak daripada yang sebelah kanan yang yang kiri ini umur lampunya biasanya sekitar 20.000 jam dibandingkan dengan yang sebelah kanan yang integrated itu lebih kemudian lebih panjang 30.000 jam bahkan bisa sampai 80.000 jam lebih. Keuntungannya menggunakan yang sistem yang sebelah kanan yang integrated itu lebih compact dari aspek sustainability juga penggunaan lampu seperti ini yang integrated umurnya lebih panjang dan juga lebih hemat karena lebih menggunakan energi kemudian aspek yang ketiga adalah lighting design jadi ketika kita buat contohnya adalah ruangan ini ketika menggunakan banyak lampu ya general lighting seperti ini atau flat lighting seperti ini kemudian kita ubah menjadi ini misalkan saja penggunaan lampunya lebih sedikit karena lebih hanya fokus pada produk display kemudian ke sain jadi penggunaan lampunya lebih sedikit powernya juga lebih sedikit secara mood akan berubah jadi ini yang kita utarakan bahwa menggunakan vision yang tepat itu akan memberikan pencahaya yang optimal dan juga efisien dan penggunaan lighting control bisa menggunakan timer pagi mungkin hanya berapa lampu yang nyala siang mungkin off saja ketika malam mulai ketika sore nyala semua ketika malam mati sendiri atau menggunakan gelet sensor lampu-lampu yang dekat dengan jendela yang ada sinar matahari masuk mungkin dia akan berkurang pencahayaan lampunya sedangkan lampu yang jauh dari jendela itu akan memberikan pencahayaan yang lebih terang supaya mengimbangi cahaya matahari tadi atau penggunaan akupensi sensor jadi ketika kita masuk ke ruangan dia akan nyala karena mendeteksi pergerakan kita ketika kita keluar dari ruangan dia akan mati sendiri dan terakhir kita menggunakan mati skenario nanti kita akan bahas lagi yang mati skenario project sampelnya itu satu kita ambil dari di 10 di ini mendapatkan LED platinum jadi apa yang kita lakukan di sini ini satu tentu saja kita ambil ruangan building biasanya arsitek atau internet sudah memberikan titik lampu seperti ini jadi sebagai general lighting kemudian kita kurangi titik lampunya kita gunakan lampu yang tepat karena penggunaan ruangan ini adalah sebagai meeting room plus video conference jadi perlu adanya cahaya yang tepat untuk mendapatkan cahaya yang soft di muka sehingga tidak ada soft shadow tidak ada bayangan di hidung tidak ada bayangan di mata sehingga penggunaan lampunya adalah lampu-lampu indirect seperti yang kita pasang di sini yang di atas ini pakai indirect lamp dia lampu net diffuse jadi pertama yang kita lakukan adalah menggunakan parameter light di pinggir-pinggir kemudian ada lampu indirect untuk dikognit yang ketiga adanya penggunaan lampu indirect light yang kotak-kotak di atas ini ini yang memberikan percayaan event soft di peserta ketika sedang ada video conference ini skenario nya skenario nya yaitu ketika meeting itu pencayanya akan lebih fokus di area meja di area perimeter tadi kita kurangin atau kita matikan sedangkan di area depan ketika presentasi menggunakan menggambar di backboard atau bagaimana menulis itu ada pencayaan di sana itu skenario yang kedua peserta fisik kemudian skenario yang ketiga ada video konten yang perimeter yang nyala stop yang di meja yang untuk peserta itu juga nyala sedangkan lampu yang di depan yang di dekat kamera itu mati dan ini adalah daylight skenario ketika meetingnya di siang hari ada matahari yang masuk kebetulan ceritanya di belakang kita ini adalah sendela yang besar yang banyak senderi banyak sinar matahari masuk dan ada tiga sisi dinding masih yang tidak mendapatkan sinar matahari digantikan dengan artis senar hanya lampu yang di ujung sana yang nyala jadi untuk penggunaan lampu yang titik lampu yang sedikit penggunaan lampu yang tepat ini kalkulasi kita kalau kita bandingkan dengan standar dari setiap operator biasanya punya standar sendiri-sendiri dan kebetulan desain dari kami ini adalah mengikut lebih tinggi lux average-nya malah LPD-nya light power DC-nya itu lebih kurang jadi dari LPD-nya dari sisi standar sekitar 12,5 Watt per meter sedangkan dari kita mendapatkan sekitar 4,86 Watt per meter jadi kita menghemah sekitar 60% penggunaan listrik jika menggunakan standar dari operator atau dari klien untuk di area di luar area meeting tadi kita juga menggunakan dialet sensor di area di area cupicle di area small meeting room menggunakan di area opening yang open sehingga ketika mendapatkan plantainment over itu yang dibilang ada satu salah duanya itu adalah penggunaan lighting power yang mergah dan juga penggunaan lighting control sehingga ini berkontribusi ke energi efisien kemudian apalagi apakah hanya pemilihan lampu yang tepat rumah lampu desain dan kontrol apakah sudah cukup sebelumnya kita ngomongin tentang tiga pilar yaitu environment ekonomik sosial di mana environment tadi kita dah cerita tentang energy saving dan juga penggunaan board permintaan yang lebih rendah nah untuk ekonomiknya bagaimana management kontrolnya bagaimana maintenance bagaimana area sosialnya user moodnya apakah nyaman bagaimana ambiencenya dan ini akan dicapai teknologi jadi trend flekting teknologi disini maaf Pak Nanda waktunya tinggal 2 menit lagi oke ini bentar lagi sudah selesai terima kasih jadi trendnya adalah internet of things jadi semua elemen-elemen itu saling berkoneksi terkoneksi di test device kemudian orang-orang semua terkoneksi dengan data dimana data itu data yang bisa diolah itu adalah data tentang orang pergerakan orang kemudian wayfinding produk masalah tempat itu ada pergerakan atau tidak ada orang atau tidak ada itu adalah data yang bisa diolah kemudian adanya teknologi power over internet yaitu satu kabel seperti cat 5 atau cat 6 yang dipakai untuk power data dan sebagai power dan juga sebagai data sekaligus jadi kalau dulu kan kita kenalnya power satu data satu lainnya kabelnya satu kabel dipakai sekaligus power juga dipakai sebagai data ini mengurangi jumlah kabel yang terpakai ini contohnya di 8 building Amsterdam jadi semua titik lampu ini terkoneksi di satu kabel jadi layankan kalau kita bikin grouping kalau diproyek itu kan bisa kita ada grup lampu 123 dekat kendela misalkan 456 itu di meja 78 itu mungkin di area meja lain itu punya tiga grup pakai kabel sekarang ini hanya satu kabel saja semua disambung semua disambung saja lampunya pakai addressable punya satu address jadi lampu satu adresnya satu lampu dua adres dua lampu tiga adres tiga seterusnya nanti kita grouping pakai komputer secederhana itu sehingga nanti ketika ruangannya itu berubah layoutnya lampunya groupingnya juga datang untuk diubah kemudian jika misalkan ruangnya tambah besar misalkan kebutuhan meeting room untuk sejauh orang ternyata ruangannya itu butuh 10 orang jindingnya dipindah gitu ya tapi lampunya tetap kita gak perlu bobok ceiling kita gak perlu kerusak ceilingnya pakai kabel yang existing tapi kita groupingnya pakai tadi komputer di lampu itu juga ada sensor-sensor untuk apa namanya sensor perkeratan sensor akupensi sensor jadi satu penting itu ada beberapa penggunaan sensor kemudian wifi teknologi dimana yang dulunya menggunakan kabel sekarang menggunakan sistem wifi wifi jadi lebih ramah tidak perlu banyak kabel yang dipakai bahkan saklar pun juga bisa pakai baterai di dalamnya terus gak perlu lagi kabel ke atas menggunakan baterai dan picaranya nanti komunikasi dengan wireless dengan wifi teknologi menggunakan Amazon atau Google home terus Bluetooth teknologi taken ini pertama dipakai di retail untuk wayfinding untuk penglevelan produk-produk juga kita pakai handphone aja udah tahu kita harus aplikasinya masuk dalam supermarket misalkan aku mau cari produk A oh itu di rak sana di handphone gak kelihatan nanti aku bergerakannya dari sisi pengguna seperti itu jadi kita mendapatkan informasi sedangkan dari sisi operatornya mereka akan mendapatkan oh ruangan rak ini ternyata trafficnya tinggi rak itu ternyata trafficnya rendah mungkin perlu strategi diskon atau pengaturan layout yang berbeda nah itu dia apa penggunaan data-data tadi bluetooth teknologi juga dilakukan seperti contohnya di museum di ruang display kita tinggal di ruang display clean hanya display ada kotak-kotak ruangnya terus kita bisa lihat informasi semuanya dari handphone jadi kita bergerak di satu objek objek lain misalkan satu objek umi kita akan lihat bergerak ke bidang lain nanti informasinya semua di handphone dan dari operator juga mereka lihat tadi seperti halnya Rachel dia bisa melihat area mana yang sebenarnya trafficnya tinggi atau trafficnya kurang mereka bisa pelajari dan bisa pulang layout teknologi oke ini waktunya sudah habis oke apa ya sampai dilanjutkan di sesi pertanyaan yang selain oke satu aja ya li-fi ini kalau tadinya wifi itu adalah menggunakan gelombang radio untuk komunikasi ini menggunakan gelombang cahaya untuk komunikasi jadi lampu itu digunakan sebagai transfer data kita gak perlu lagi pakai wifi kita gak perlu lagi pakai apapun itu lampu kita itu sudah mampu untuk memberikan komunikasi data apa dari handphone kita ke lampu sudah saya rasa itu Pak terima kasih oke terima kasih untuk Pak Nanda oke sekarang saya akan buka untuk sesi pertanyaan ya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang dirangkum oleh tim kami saya akan coba bacakan saja dari pertama mungkin gak semua pertanyaan bisa dibacakan tapi paling gak ini ada beberapa yang mungkin bisa melakili jadi yang pertama dari Pak Agung Bui Putranto mohon izin bertanya untuk energi konsumsi terbanyak adalah pemakaian AC atau pendingin udara apakah hal ini sudah disampaikan ke pihak perusahaan AC untuk mengadakan alat supaya pemakaian energi seminimal dan se-efektif mungkin dengan harga yang ekonomis terjangkau supaya sejalan dengan green building mungkin ini karena gak ada ditujukan ke siapa mungkin silahkan yang bisa dari narasumber yang mau menjawab silahkan dari Pak Nuki atau dari Pak Budi yang relevan sedikit mungkin dari saya karena mungkin kalau teknis Pak Budi nanti bisa jelaskan lebih lanjut lagi memang konsumsi terbesar itu di pendingin sistem pendingin dan memang kita apa namanya negara tropis itu cenderungan kebanyakan itu menggunakan sistem pendingin yang dibuat atau diproduksi dari negara-negara northern hemisphere jadi negara-negara utara negara-negara maju yang COP-nya itu cukup tinggi efisien karena dia memanfaatkan panas dan dingin secara simultan sedangkan di Indonesia yang dibutuhkan hanya dinginnya sehingga panasnya tidak dipakai jadi pendingin AC tersebut atau sistem yang kita pakai itu kurang sebetulnya optimum kalau dipakai di tropis dan negara tropis itu cenderung sebetulnya paling pas itu dengan pasif desain dibandingkan dengan aktif desain dengan air conditioner yang konsumsi listriknya banyak nah dari sisi produsen sendiri memang sudah ada seperti yang saya sampaikan tadi ada pendekatan-pendekatan seperti contoh minimal minimum energy performance atau MAPS itu standarisasi di mana produsen AC harus mengikuti standar-standar yang diminta oleh pemerintah masing-masing dan standar MAPS itu berbeda dari setiap negara itu yang belum sinkron antara negara satu dengan negara lainnya padahal kan kita negara tropis dan sedikit subtropis di negara utara Asia Tenggara itu nah itu harus ada sinkronisasi dari sisi MAPS dan aplikasinya harus konsisten nah problematikanya adalah pertarungan-pertarungan dari industri untuk menyediakan AC yang murah itu 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 warning betul bagi kita terutama bagi arsitek agar memiliki desain untuk memiliki standar yang konsisten terutama dari minimum energy performance dari sistem peningin tersebut jadi tidak bisa kita sembarang membeli pendingin yang hanya sekedar melihat harganya mungkin itu dari saya Dian terima kasih oke untuk dari Pak Budi mungkin ada tanggapan Pak Dian nanti mungkin saya ada yang menanyakan mengenai solar panel kapasitasnya kemudian perhitungan energi kemudian jadi Pak Nuki juga sudah menyinggung bahwa sebetulnya untuk iklim kita yang paling efisien itu adalah pasif desain ya desain pasif nanti mungkin dengan bersamaan nanti dengan pertanyaan yang lain nanti bisa jadi satu Pak saya jawabnya tadi seperti dari saya sih sementara ini desain pasif memang berperanian penting saya tadi sudah jelaskan bahwa sebetulnya di negara tropis yang paling penting adalah heat avoidant sama heat rejection karena bila panas itu masuk melalui selubung bangunan maka beban pendinginannya bertambah dan beban listriknya bertambah jadi nanti saya akan simulasi sebentar nanti bagaimana kita menghitung energinya kebutuhan solar panel kemudian kita bisa melihat bagaimana beban pendinginan itu untuk negara kita itu yang paling besar oke untuk tanggapan kalau misalkan saya menanggapi sedikit untuk AC sebenarnya sudah perusahaan-perusahaan AC itu saya tahu sudah melakukan inisiatif jadi dia mencoba menggunakan panas yang dihasilkan oleh kompresor AC itu dikembalikan untuk memanaskan air yang kemudian menjadi water heater juga itu mungkin bisa dibahas juga nanti sekalian oleh bapak-bapak yang lebih ahli di luar memang ada yang sudah menciptakan solar air conditioner segala itu sudah ada mungkin nanti silakan ditanggapi tapi memang kalau pertanyaannya dengan harga yang ekonomis terjangkau ini kan sangat relatif dan kita juga sangat sulit untuk menjawab ini mungkin nanti ada pertanyaan yang bisa lebih mewakili kira-kira itu pertanyaan dari Pak Agung lalu selanjutnya dari Ria Aerta ini untuk Pak Budi saya pernah mendengar bahwa rating green building untuk bangunan dengan penghawaan alami bisa lebih rendah dari bangunan yang menggunakan AC atau penghawaan buatan hal ini karena poin bangunan dengan penghawaan alami dianggap 0 atau tidak ada koefisiennya apakah itu benar terima kasih mungkin Pak Budi bisa membantu sekalian ya tadi menjawab saya juga tadi ada yang bertanya mengenai bagaimana menghitung energi kemudian kebutuhan solar panel saya akan coba share di sini bisa kelihatan ya jadi sebetulnya tadi saya sekilas ada screenshot tadi bangunan 8 lantai saya hitung kebutuhan energinya sebetulnya ini kita bisa pakai program ads saya sudah kasih linknya tadi kita bisa program ads ini dipakai di 140 negara jadi kita kita bisa pilih negaranya kemudian masing-masing negara itu sudah ada data iklimnya ini data bangunannya misalkan kita bangunannya ini memakai misalkan ya ini orientasinya misalkan selatan yang menarik di sini ini kita bisa menghitung energinya dengan kita mensimulasi kalau kita mengurangi bukaan jendela misalkan BWR misalkan kita katakanlah ini dengan kondisi yang sekarang misalkan Barat dan Timur kita kurangi jadi 20% bukaan jendelanya maka sudah saving 11% kemudian ini kita kalau misalkan Barat dan Timur tidak ada bukaan sama sekali kita sudah 15% nanti kan kita tujuannya misalkan kalau kita mau mendesain bangunan net zero energy ini kita bisa ini kan semua ini kan yang di atas ini ada desain-desain pasif misalkan kita pilih disini ini mereka akan menghitungkan berapa penghematan energinya kemudian kita memberikan elemen peneduh kita bisa milih maka kita bisa lihat disini saving energinya meningkat terus sekarang 25% misalkan ini kita kasih roofnya ada insulationnya naik lagi dari 25 ini kalau Bapak Ibu lihat disini energinya naik lagi 26 kemudian pertanyaan kalau natural ventilation bagaimana jadi kalau natural ventilation untuk kantor itu harus dilengkapi dengan waktu dia AC mati itu otomatis jendelanya terbuka jadi otomatis untuk membuka jendela jadi kalau kita klik disini maka akan naik jadi karena natural ventilation itu menyebabkan ruangan tidak panas karena panas yang ada di dalam ruangan bisa terbawa oleh aliran angin maka beban AC berkurang jadi kalau tadi seperti yang Pak Nuki tadi bilang kalau kita lihat disini yang biru itu ada beban pendinginan kenapa kok dia bisa kurang ini karena dia berkurang karena ada pasif desain tadi yang lighting saya belum otak atik yang lighting kemudian yang lainnya belum di otak atik sekarang misalnya kita pakai AC yang COP tinggi misalkan 5,39 pakai butter cool chiller saya ingin bisa naik lagi jadi 34 kemudian kalau kita pilih LED untuk internal dan external space naik lagi jadi 45 tadi ada pertanyaan tadi saya sekilas melihat bagaimana menghitung kebutuhan solar panel nah solar panel ini kita bisa lihat disini misalnya kita targetkan kita menjadikan bangunan ini menjadi bangunan net zero energy dengan dengan saving misalkan 80% setelah kita melakukan ini seperti tadi Pak Nanda tadi bilang ada sensor kita kasih sensor occupancy sensor lighting sensor kemudian kita kita bisa playing disini savingnya berapa ini akan dia akan menghitung untuk kita kemudian occupancy sensor untuk kita beli sensor semua sensor motion sensor cahaya kemudian disini kita bisa klik disini solar photovoltaic disini kita untuk mencapai 80% kita misalkan katakan memakai solar photovoltaic 50% ini dalam present present apa dan ini program ini akan menghitungkan berapa kapasitas solar panel yang diperlukan misalkan ini 279 ini kwpik jadi 279 ribu misalkan satu solar panel kapasitasnya 350 wattpik ini kita tinggal ini angka ini kita bagi dengan 350 wattpik maka kita ketemu dengan jumlah solar panel kemudian jumlah solar panel kita kalikan luasannya kita hitung dengan atap kita masuk enggak dengan perletaan untuk perletaan solar panel misalnya kita tambah lagi jadi 70% kita pakai keputusan ini diambil dari solar panel maka ini konsumsi savingnya naik lagi jadi dengan program ini sebetulnya berguna untuk arsitek karena kita mungkin agak kesulitan dalam perhitungan energi tapi dengan program ini paling tidak kita bisa mempunyai gambaran kalau saya melakukan memakai natural ventilation kita memakai passive design kita memakai elemen peneduh orientasi kita rubah kemudian juga bukaan jelila kita kurangin efeknya apa ini kita bisa lihat di sini bahkan tadi ada pertanyaan berapa investasi solar panel karena di sini program ini dipakai di 140 negara tiap negara sudah dimasukkan harga material harga listrik harga air maka di sini dia akan menghitungkan untuk kita ini dalam kasus ini 2,758 miliar investasinya untuk tadi yang kita pilih tadi savingnya berapa ternyata dari utility cost per bulan savingnya dari 172 savingnya 103 sendiri jadi ini dia juga menghitungkan payback period jadi kira-kira itu Pak mungkin ada yang pertanyaan lain oke Pak Budi terima kasih untuk yang pertanyaan lain ada yang beberapa nanya ya kurang lebih sama jadi untuk pemakaian solar cell sebagai alternatif energi segala macam itu tapi kalau untuk solar cell sendiri kan efektivitasnya baru mencapai sekitar 20% ya Pak dari penampang panel kalau itu yang saya ketahui apa benar seperti itu oke ini saya ada presentasi tadi saya yang ini Pak jadi gini ya memang memang banyak yang mengatakan bahwa solar panel kurang efisien kemudian biayanya mahal tapi sebetulnya solar panel itu makin lama harga per wattnya itu semakin turun itu yang pertama yang kedua itu sebetulnya solar panel itu paling cocok dengan kondisi di Indonesia karena sinar matahari bersinar sepanjang tahun lebih lama kita berlimpah cahaya matahari kemudian yang ini kalau kita lihat ideal energi terbarukan itu seperti apa ternyata harus memenuhi 15 dari kalau kita bandingkan misalkan dengan angin dengan angin kutur kincir angin kemudian juga dengan renewable energi yang lain ternyata kita dapatkan bahwa sebetulnya solar panel itu yang yang paling ideal dia hanya tidak masuk mungkin di 14 dan 15 supply energy all the time misalnya kalau malam dia tidak supply energy tapi tadi kan ada solusi tadi dari Permen 49 tadi bahwa kita sebetulnya bisa memakai jaringan on-grid dari PLN sehingga kalau kita surplus kita bisa surplus itu kita bisa diserap oleh jaringan PLN dan diperhitungan di tagian bulanan kita dan kemudian juga jadi ini contohnya kalau kita misalkan produksi solar panel kita menggunakan energy listrik 300 kWh per bulan kita produksi 50 kWh maka PLN itu waktu siang hari kita namanya kWh meter ekspor-import itu akan switch secara otomatis sehingga 100% waktu siang itu energi listriknya itu kita dapatkan dari solar panel kalau surplus kita baru nanti PLN akan serap kemudian waktu malam hari kita pakai listrik dari PLN tentunya memang efisiensi dari solar panel tidak 100% seperti tadi Pak Dian tadi bilang 20% atau sekitar itu tapi paling tidak sekarang ini yang paling cocok kalau tadi kita lihat dari INDC dari pemerintah Indonesia juga pemerintah Indonesia banyak menargetkan energy terbarukan dari solar panel bahkan tadi di Pergub 66 DKI tadi mereka menginstruksikan bahwa seluruh gedung pemerintah DKI sekolah pasalitas kesehatan dan pemerintah daerah itu dipasang solar panel karena ini memang yang paling mungkin menurut khidmat saya ini energy terbarukan yang paling cocok dengan kondisi di Indonesia itu Pak Dian oke terima kasih untuk pertanyaan berikutnya ini kembali lagi untuk Pak Noki Asia Tenggara ini dari Cecilia Melisa Asia Tenggara memiliki suhu tropik karena dekat dengan Katulistiwa bahkan ada sebagian wilayah di Indonesia terletak di garis Katulistiwa suhu panas berbanding lurus dengan penggunaan alat pendingin listrik dan penggunaan air bagaimana caranya membangun bangunan tinggi dengan low energy consumption termasuk untuk bangunan tinggi ini juga tadi ada pertanyaan bagaimana membuat bukaan padahal di bangunan tinggi itu kan tidak diperbolehkan untuk membuat bukaan terutama di rantai-lantai atas itu mungkin Pak Noki atau Pak Budi karena ini yang relevan ke Bapak itu mungkin bisa dibantu dijawab oke terima kasih oke terima kasih pertanyaannya bagus sekali saya pikir itu valid karena semakin ke sini kita semakin banyak high-rise buildings jadi memang konteks pendingin itu tidak bisa kita apa namanya kesampingkan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini apalagi GDP kita naik terus apa namanya kita dengan setamerta bisa membeli pendingin apalagi kalau itu gedung-gedung tingkat tinggi dan investasi pendingin pun juga tidak mahal untuk mencapai kenyamanan dari pengguna itu prioritas memang dari setiap desain bangunan kenyamanan itu tidak bisa kita kesampingkan tapi konteks pendingin ini harus kita pertimbangkan juga efek negatifnya pada saat kita bicara dari sisi energi untuk menyikapi itu saya pikir sekarang sudah banyak sekali teknologi yang sekiranya bisa meng-cover atau meningkatkan efisiensi dari pendingin tersebut seperti tadi sampaikan juga Pak Budi menyampaikan ada salah satu opsi water chill cooler sistem untuk high rise building jadi memang saya juga cukup sepakat pada saat kita bicara full passive cooling di high rise itu memang sangat challenging sangat challenging karena ada permasalahan debu angin yang terlalu kencang di posisi lantai paling tinggi dan sebagainya itu akan membuat problematika-problematika lain pada saat kita harus menggunakan full passive cooling atau tanpa mechanical cooling sama sekali tapi alternatif dari pendingin itu sudah banyak seperti tadi water cool chiller juga ada beberapa teknologi yang mungkin kita bisa menggunakan generator-generator kalau kita menggunakan genset yang mungkin listriknya tidak rely 100% kepada PLN kita menggunakan genset dan heatnya bisa kita recover untuk menjadi pendingin dengan beberapa refrigerant tertentu dan menggunakan seperti contoh ada teknologi sebut sebagai cogeneration atau three generation di mana panas dari generator genset tadi bisa kita optimalkan kita konversi menjadi pendingin ini juga bentuk langkah-langkah efisiensi yang bisa dilakukan di high rise building kalau memang ternyata pasif desain itu tidak mencukupi atau tidak membuat pengguna itu nyaman dari sisi desain saya pikir tadi sudah disampaikan Pak Budi harus optimal dulu dari sisi desain optimal karena ada dua load cooling load yang selalu kita hadapi di bangunan pertama tadi yang jelas sudah dijelaskan Pak Budi gantung tadi adalah external load atau cooling load yang dihasilkan dari panas dari ambient dari luar terutama dari matahari itu yang berhubungan langsung dengan fasad yang kedua yang panas yang ditimbulkan adalah internal load itu juga cukup besar ternyata terutama di bangunan-bangunan tinggi karena bangunan tinggi tadi semua aktivitasnya ada di dalam dapur di dalam memasak yang tadi di dalam aktivitas semua di dalam dan jarang sekali ada tempat-tempat terbuka kalau kita bicara apartemen apalagi apartemen yang fully sealed yang serba kaca dan sebagainya itu sudah berseberangan dengan konsep meng-avoid panas yang bisa masuk ke dalam bangunan nah internal load ini juga harus kita manage kita kondisikan agar tidak menjadi beningin baru beban cooling load bagi sistem beningin kita misalnya kita harus menggunakan betul zona-zona dimana zona perimeter zona dapur itu harus betul-betul terpisah dengan zona-zona beningin yang membuat kita nyaman atau sering kita misalnya di living room itu harus jangan tercampur dengan dapur yang terbuka nah itu di negara-negara Eropa mungkin tetapi negara tropis itu menjadi masalah mungkin itu Pak Udi bisa menambahkan saya setuju dengan Pak Nuki memang untuk high risk memang challenging sekali terutama untuk membuat bukaan tapi paling tidak alternatifnya kita lihat sekarang kan sekarang kan zamannya pakai curtain wall semua kaca dan kadang-kadang owner-nya atau itu mau saving biaya itu tidak ada parapet atau bagian atas daripada dibukaan itu tidak ada penutup sehingga karena kaca semua panas dengan leluasa masuk ke dalam bangunan jadi beban pendinginan bertambah jadi itu salah satunya juga memang kita harus pikirkan lagi desain memakai curtain wall kaca semua itu juga untuk niklas sebetulnya tidak cocok tapi memang itu challenge-nya oke terima kasih semoga menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan selanjutnya pertanyaan untuk Pak Nanda untuk lighting jadi dari Pak Swito selamat siang Pak saya ingin bertanya kalau pemakaian lighting dengan smart system jatuhnya harga seperti KNX system mahal bagaimana cara penghematannya memang lampu bisa berhemat equipmentnya terlalu lewat mahal itu dari Pak Swito silahkan mungkin ditanggapi Pak Nanda oke terima kasih pertanyaannya jadi jika menggunakan kontrol system seperti merk tadi disebutkan mahal bisa alternatifnya menggunakan jika pengen membuat mood ya bikin bikin mood atau mood lighting atau menurunkan energi kita bisa bebas bikin terang bikin gelap itu kan juga mengurunkan energi itu bisa menggunakan itu aja apa namanya local dimmer local dimmer yang dipasang di switches itu juga bisa menggunakan timer juga bisa menggunakan sensor akupensi sensor atau sensor kerak itu juga bisa sehingga kalau mandi kadang-kadang kita lupa nggak matiin kalau pas keluar begitu pakai akupensi sensor bisa mati sendiri lampunya itu kan juga penghematan gitu sih Pak jadi satu bisa menggunakan sensor-sensor tadi yang kedua mungkin bisa menggunakan dimmer yang sederhana yang bisa diatur ya cuman repotnya Bapak ngatur sendiri puter-puter puter-puter gitu dan mungkin ada beberapa tombol puteran gitu ya kalau misalkan ada lampu kuf ada lampu doorlight ada lampu sendelier jadi mungkin ada tiga empat puteran ya itu kelemahannya tapi lebih hemat daripada sistem yang disebut tadi mungkin bisa menjawab terima kasih Pak Nanda itu pun lampunya ya lampunya harus dimabel ya oh iya betul banyak lampu juga yang tidak bisa didim sebenarnya yang gak bisa didim itu LED itu sebenarnya bisa dim cuman yang apa namanya trafo atau balas yang di dalamnya itu yang kadang-kadang gak kompetibel sebenarnya itu sih iya betul oke kemudian berikutnya ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Nanda nih dari Pak Faisal jadi dalam perancaran lighting untuk bangunan terapung atau di pesisir pantai untuk mendapatkan pembayangan sempurna pada saat air lalu pasang jadi maksudnya reflection gitu ya itu gimana sistem lightingnya saya agak gak paham pembayangan itu apa ya maksudnya bagaimana iya bagaimana maksudnya untuk mendapatkan reflection yang sempurna mungkin kan karena banyaknya polusi cahaya yang ada di sekitarnya sehingga pada saat mungkin Pak Faisal ingin menemukan efek dramatis dari bangunan yang disorot lampu disorot lighting gitu nah karena kalau di tepi pantai ataupun bangunan terapung dia akan memiliki refleksi dari air gitu ya nah ini kira-kira mungkin kalau saya pahami pertanyaannya mungkin lebih ke arah apakah membutuhkan lumen ekstra atau sistem penataan yang positioningnya yang butuh khusus atau bagaimana masih belum mendapatkan gambaran sih maksudnya pembayangan itu apa sih Pak? iya kalau ini sih di pertanyaannya hanya pembayangan sempurna mungkin maksudnya refleksi Pak jadi pantulan airnya pada saat kita foto misalnya kita foto di depan di pinggir pantai gitu ya nah itu kita fotonya dari laut ceritanya nah itu bangunannya akan terrefleksi kan Pak? oke masih belum paham sih ini kalau dari Pak Faisal untuk waterfront maaf ini belum belum terbayang maksudnya apa jadi saya belum bisa menjawab oke kalau mungkin kalau misalnya untuk bangunan di pinggir pantai mungkin supaya memberikan efek dramatis ada saran apa Pak? Anda pinggir pantai pertimbangannya apa dulu? penggunaan uplight atau lebih banyak menggunakan wall washer kalau mungkin mau memberikan ya tadi kembali lagi mungkin mau menciptakan efek dramatis atau ikonik oke kalau kita bicara masalah apa namanya bangunan tepi pantai itu bayangan saya itu malah kayak resort kita bicara masalah resort gitu ya efek dramatis itu pertama penggunaan color temperature yang tepat biasanya warna-warna kuning gitu ya untuk area-area resort itu warna-warna kuning lebih ke lampu kayak cahaya lilin 2700 di bawah 3000 Kelvin jadi kuningnya bener-bener kuning terus jangan terlalu banyak pencahayaan kalau terlalu banyak itu nanti malah jadi over dan gak gak relax relaxnya gak dapet moodnya gak dapet jadi di pencahayaan apa namanya tepi pantai itu lebih banyak permainan gelap terang permainan sedu itu lebih banyak lagi jadi jangan terus semuanya harus terang gitu tidak penggunaan uplet uplet itu juga hati-hati karena kalau lagi air lautnya masuk atau kena humidity yang ada korosi tadi bisa rusak upletnya kecuali pakai lampu uplet yang materialnya emang high-grade untuk itu stainless steel yang high-grade untuk atau menggunakan koper bahan koper itu kan lebih tahan terhadap korosi atau plastik justru maksudnya plastik itu plastik yang bagus jadi merek terkenal itu sudah menggunakan lampu-lampu plastik karena dia lebih tahan dari korosi yang tertanam yang dekat laut itu malah bahaya jadi kalau kena kelembapan air garam itu gampang kena korosi itu yang bisa dijawab Pak Pak Dian oke terima kasih banyak dari Pak Nanda apakah mungkin dari Pak Nuki atau Pak Budi atau Pak Nanda ada yang mau ditambahkan sebelum saya mungkin simpulkan atau Pak Budi mungkin ada melihat pertanyaannya mungkin mau disampaikan mau dijawab Pak Nuki silahkan saya tadi sedikit lihat ada pertanyaan tentang bagaimana kalau sumber daya alam kita fosil yul tadi habis dan apa yang harus kita lakukan ini pertanyaan yang cukup baik dan saya pikir kita harus siap untuk bisa melakukan energi kita harus tidak bisa hanya mengandalkan energi yang berasal dari fosil banyak sekali langkah yang paling penting adalah apa yang kita ambil tadi sudah dijelaskan banyak tentang solar cell itu untuk menghasilkan listrik bagi bangunan itu salah satu solusinya solusi lain dari sisi transportasi kita itu abundant bioresource jadi untuk mengandalkan minyak saya pikir kita harus mengoptimalkan kekayaan alam kita yang bersumber dari bioresource karena kalau tidak kita akan tergantung juga dari teknologi-teknologi luar terutama kalau orang memperkenalkan hydrogen teknologi untuk transportasi ataupun mungkin elektrisitas tergantung dari listrik listrik juga kembali lagi ke jenis suplai bahan bakarnya kalau minyak kita harus import lagi kalau kohl bawa putaran lagi habis kita juga harus import lagi gas juga begitu jadi tidak akan selesai apalagi nanti kalau kita harus tidak ada fosil kita harus lari ke nuklir hal-hal seperti itu harus kita pikirkan matang-matang karena sebetulnya kita memiliki semua sumber daya alam itu dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan dari sisi pengelolaannya serta sumber daya manusianya jadi kita jangan sampai menyerah dengan kondisi yang ada kita harus bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki kalau bisa kita bisa jadi the next middle east of bay oil jangan lagi kita menjadi pengimport tapi kita menjadi pengekspor terus disiapkan tidak bisa menunggu nanti 20 tahun akan terlambat karena dari biofuel juga kita juga memiliki biomasa yang bisa menjadi pengganti batubara itu secara general dari sisi energi saya melihat dari pertanyaan mungkin itu Pak Dian terima kasih terima kasih mungkin Pak Budi ada tanggapan Pak Dian saya tadi ada pertanyaan bagaimana menghitung biaya solar panel keuntungan solar panel untuk rumah tinggal jadi ini ini sedikit saja saya juga merapakan eksperimen di rumah saya jadi misalkan tadi ya permen permen 49 itu memungkinkan kita memakai solar panel tanpa memakai baterai jadi misalkan begini ini contoh yang saya lakukan percobaan saya memasang saya memasang word peak pemakaian listrik saya sebulan itu 300 kwh kemudian saya memproduksi dari dua solar panel itu 50 kemudian 50 ini karena kita pakai jaringan on grid waktu siang hari pemakaian saya itu 40 40 kwh ini merupakan keuntungan saya karena ini tidak terkena listrik dari solar panel kemudian kalau kita surplus memang PLN tidak membeli 100% hanya 65% tapi paling tidak keuntungan kita adalah 40 kwh yang kita pakai 100% pada siang hari itu kita dapatkan sebagai keuntungan kita dan juga surplus dari PLN yang dibeli 65% jadi paling tidak kita ada gambaran di sini bagaimana kita menghemat pemakaian listrik dengan solar panel bahkan ini kita bisa tambah misalkan dengan 10 panel ini mungkin produksinya bisa mendekati 300 dan kita hanya membayar daya bulanan mungkin hanya sekitar 10% saja ini mungkin yang bisa jadi gambaran untuk penanya tadi terima kasih terima kasih Pak Budi bagus sekali selanjutnya saya langsung masuk ke kesimpulan saja habis ini akan ada sesi foto bersama nanti mungkin akan dipandu kembali oleh Ibu Titin untuk kesimpulannya jadi inisiasi green building itu membutuhkan inisiatif dari kita sendiri dengan berbagai opsi yang dapat dilakukan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita masing-masing dan dapat dimulai dari pengaturan otomasi seperti penggunaan sensor yang telah tadi dijelaskan juga lighting karena itu untuk saat ini yang perlu dilakukan adalah memulainya karena kalau kita tidak mulai sampai kapanpun kita tidak akan pernah mencapai apa yang kita tuju jadi kira-kira untuk sesi sore ini kita akhiri sampai disini mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ke pembicaranya mungkin atau via email atau apa nanti mungkin akan disebarkan oleh Panitia selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Titin terima kasih ya baik terima kasih banyak Pak Dian yang sudah mengawal diskusi kita yang menarik pada sore hari ini ya luar biasa sekali tiga narasumber kita ini betul-betul memang expert ahli di bidangnya yang kita tidak salah pilih terima kasih banyak Pak Nuki Pak Budi dan juga Pak Nanda wow luar biasa dan tanggapan dari para peserta juga luar biasa antusiasmenya bicara tentang energi memang ini hal yang sangat apa ya kalau boleh kita bilang sangat seksi untuk saat ini karena memang kita dihadapkan pada kondisi di mana kita harus hemat-hemat energi karena dengan skala keterbatasannya kalau kita sering mendengar atau ada bahwa kita saat ini menempat bumi dan alam dan lingkungan kita kita meminjam dari maksud kita generasi yang akan datang katanya begitu sehingga kita harus menjaganya sehingga ketika kita mengwariskan itu kondisinya masih baik-baik saja dan mereka menempatkan menempatkan baik begitu jadi dengan bidang apa yang bisa kita lakukan dengan arsitektur itu untuk bisa tetap menjaga kelestarian alam lingkungan kita saya kira begitu ya terima kasih banyak dan tadi sudah disimulkan oleh Pak Dian dan sebelum kita nanti saya ingin terima kasih untuk Pak Dian sampai seperti ini aplaus ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum nanti kita penutupan saya izin share screen dulu ya jadi terima kasih banyak kepada para peserta yang tadi sudah menyimak acara ini dari awal hingga akhir dan e-sertifikat serta materi nanti akan kami berikan kepada para peserta yang telah mengisi form daftar hadir dan evaluasi yang seri 2 linknya terlihat di layar dan juga sebetulnya sudah kami kirimkan juga via email maupun tadi di kolom chat sudah kami sertakan Mars Untar atau subscribe youtube channel kami Magister Assektur Untar gitu ya dan jangan lupa juga untuk hari depan hari depannya hari ketiga sebenarnya panjang dari hari ini tadi kita sudah banyak bicara tentang energi kita juga lighting termasuk tadi Pak Nanda sudah menjelaskan ya ini akan lebih fokus pada satu kasus ya dari MPP kebetulan MPP ini yang mensupport acara ini ya dari play of light stadium in terms of sustainability and efisiensi ya jadi minggu depan akan ada Pak Han Khairul Ikhsan dan Pak Raffi Yudiansyah yang akan membahas ngobrol-ngobrol tentang projek mereka pencayaan di GBK ya tentu kita sudah tahu ya GBK atau Gelora Bung Karno itu seperti apa ya mungkin kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu di bawahnya ketika penasaran games misalnya begitu luar biasa ya ini menyisakan satu kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia ya banyak mendapatkan pujian dari berbagai penjuru begitu ya dan kita akan mencoba membuka gitu seperti apa konsep-konsep pencahayaan yang diterapkan di situ oleh MPP begitu ya ini menarik sekali sebagai lanjutan dari obrolan kita diskusi kita hari ini semoga nanti Bapak Ibu peserta semuanya bisa mengikuti ya untuk diskusi kita minggu depan dan akhirnya dari saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir dari para nasa sumber tim panitia dan juga para peserta dan saya pribadi apabila ada hal yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sebelum kita akhiri acara yuk mari kita hidupkan video masing-masing kita berfoto bersama untuk untuk dokumentasi ya saya saya stop share dulu silakan Bapak Ibu dan para peserta semuanya bisa menghidupkan videonya ya kita bersiap-siap ya sudah mulai kelihatan para peserta masih banyak yang bertahan luar biasa sekali ya oke ya siap-siap ya satu dua tiga ya berikutnya sambil kita lihat dulu biar muncul satu dua tiga oke sambil keberikutnya satu dua tiga wah luar biasa wajah-wajah para peserta yang sumeringah ya ada yang sambil makan oke lagi berikutnya untuk yang keempat ya terima kasih banyak sudah hadir satu dua tiga ya berikutnya untuk lembar kelima kita abadikan juga satu dua tiga ya lembar keenam satu dua tiga oke lembar ketujuh satu dua tiga wah luar biasa lembar kedelapan satu dua tiga iya masih ada lagi kita bersabar lembar terakhir satu dua tiga ya baik terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya pada siang hari ini dan kita bisa berjumpa kembali di kesempatan minggu depan ya untuk yang seri ketiga terima kasih banyak semuanya terima kasih banyak terima kasih banyak